Video seorang perempuan yang mencurahkan pengalaman pahitnya beredar di media sosial. Video tersebut diunggah akun Facebook Siliana Angelita Manurung, Rabu, 12 September 2018. Wanita yang tinggal di daerah Medan Estate tersebut meminta bantuan kepada masyarakat dan menuntut keadilan. Selamat malam untuk teman-teman Facebo, saudara semua dimanapun berada, saya baru pulang dari Porstabes untuk melakukan pengaduan dan visum, katanya membuka video tersebut. Sambil menangis, wanita itu menceritakan, malam sebelumnya ada dua anak laki-laki datang ke rumahnya hendak menjual sepatu. Ternyata sepatu yang dijual anak-anak tersebut adalah sepatu curian. Mereka menjual sepatu tersebut kepada ibu wanita. Awalnya ibu saya menelak, tapi anak itu memaksa karena dengan alasan mau beli nasi, belum makan, akhirnya mamaku membelinya, katanya. Pagi setelah malam itu, dia terkejut saat dibangunkan orang yang mengatakan, ibunya diarak gara-gara membeli sepatu curian. Dia pun bergegas ke lokasi. Hati seorang anak, begitu sampai ke PKP melihat kondisi ibunya, diikat layaknya seperti binatang hanya menggunakan baju dalam, dikalungkan karton, dikalungkan sepatu yang dia beli. Hati saya sebagai seorang anak sangat teriris, katanya tak kuasa menahan tangis. Saat berusaha menolong ibunya, Angelita mengaku ditinju seorang pria, berinisial MP yang merupakan kentinan sebuah hormas. Angelita pun mengatakan kepada pria tersebut, dia tidak berhak menghakimi orang. Namun, menurutnya, pria tersebut malah memukulnya di bagian bibir dua kali. Saat dia ingin menghampiri ibunya, dia dihalangi beberapa orang hingga terjatuh di tanah. Kemudian, dia menceritakan, ibunya diarak kembali ke lapangan bola, samping rumahnya. Bagaimana perasaan seorang anak-anak yang tinggal memiliki ibu? Gak lagi punya ayah. Saya tidak ingin mencerita kesedihan saya. Saya hanya bertanya, di mana manusia yang memiliki hati nurani, lanjutnya. Setelah itu, dia menjelaskan MP memberikannya dua pilihan, pergi dari kampung atau usaha ibunya, yaitu kedai tuak dihancurkan. Kedai tuaknya pun dihancurkan. Melalui postingannya, Angelita juga membagikan beberapa foto bangunan yang dihancurkan. Bukan hanya itu, Angelita mengatakan oklum-oklum tersebut juga mengambil dua sepeda motornya, bahkan menuduh barang itu adalah curian. Atas kejadian itu, Angelita pun menuntut adanya keadilan. Terima kasih telah menonton!